Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Juga tadi ada Jadi nampaknya punya Ibu-ibu punya rasa seni Yang tinggi dan terbiasa Dengan nyanyian Yang baca Bersyukur Bersyukur kepada Allah Syukur yang syukur-syukur Saya ngajaknya itu bukan baca Bersyukur Yang saya akan pencerapan Mari kita bersyukur Saya serius Mengajak kita bersyukur Yang perjalanan kita Dari rumah dan dari 2015 Kemarin saya Berangkat ke Binting Selembang itu berangkat Dia dapat Tuara 30 sekian Semua saya Itu yang tinggal Satu Tidak bisa Kusmur Alhamdulillah Setelah selesai Tawak Masih gak ada Tawak 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 Setelah Arumusnah Jadi kita ke Alopan Terus bermalam di Musdalibah Kemudian kembali ke Bina Lampar jumrah Selama 3 hari 4 hari kalau Kemudian kita berlaksan Tawak Selesai itu dia Asli dari Jalan Kudiran Tunisya sudah Diangkat setuju Kemudian Binting Ustaz Basri Kita yang berlaksan Kemudian Ustaz Efal Kemudian Ustaz Basri Satu Lagi 4 hari Oh saya Tawak Alhamdulillah Terus sampai Pas Satu Haram Kemudian Solo Jan 630 Mereka Ternyata Bebas Bajaran Haji Yang pertama Yang kedua Itu Tetap Selain Rasanya Nyebrumnya Makin dimulai Makin nyebrum Kalau bisa Nambung kita Bersama-sama Kita Bersukur Bersambah Datangnya Secara Seluruhan Kalau Bangunan Sambah Mekah Yang 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 Mas Kolom Yang Bagi Seperti Itu Saya 2013 Sudah Seperti Baga Penyak 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 Dua Di atas Ada Pembelum Pembelum Itu Ada Sebenarnya Pembelum Berci Bapak Wibra Sambah 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 Lalu Dengar Diberita Pembelum Saya 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 Selalu Mengucapkan Pada Jaman Alhamdulillah Kita Masih Merewati Seperti Apapun Tantangan Jumlahnya Yang Penting Bisa Melaksanakan Kewajiban Jumlah Jumlah terangkat habis suhu bisa bilang tidak ada yang parah semua adalah ujian Allah dalam rakyat Indonesia di kita yang sudah sampai 2000 dari tahun 2016 ya masih seperti ini luar biasa lagi di kampung tadi itu saya di padang kampung Ustadz mau kemana ini kerja bakti saya bilang ini ada tugas umat Wah kemarin sudah pergi sebulan malam pergi lagi dan kemarin mereka sudah tercapai dia jinnah bila mudah-mudahan dengan syukur kita terus bersyukur Insyaallah Allah Allah salam cinta kita kepada jujuan kita Nabi Muhammad Allah salam cinta saya kalau disebut Nabi Muhammad itu masih kebayang lakamnya masih tidak bisa masuk ke rojok dengan sendirian kecuali online kita dari sini mungkin sebulan sebelum kalau dari sana itu ada yang lolos tapi ini berlaporan karena pas lainnya nggak perlu dibuka itu nanti setelah pulang haji tanggalnya baru membuka tapi sebetulnya nah itu tiap tekan diberi kesempatan memang kalau diberi kesempatan nampaknya banyak yang manis di luar karena puadatnya manusia dan sangat biasa menurut saya diberi kesempatan bapaknya saya jaman itu siapapun ibu-ibu yang berhalangan untuk kali ini Allah mahar kau saya bilang ikut aja dan berhalangan pun ikut karena tidak ada lagi waktunya walaupun beritanya sebut tahun ini jatah sepulang siap tapi dengan nomelan siapa sih kebanyakan di atasnya 60-70 saya tidak beri kesempatan Allah bapak-bapak tapi kemarin itu betul-betul diberi Allah kesempatan ngomong tapi kemarin itu betul-betul diberi Allah kesempatan orang tua yang sangat banyak banyaknya makhluk diberi ini material saya bawa kembali di Muka jadi agama kita agama Islam ini bisa diturunkan diberikan kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad itu tujuannya yang pertama untuk memperbaiki meluruskan hubungan manusia dengan Allah yang disebut penyembahan menyembahnya itu diberikan karena dari generasi ke generasi berapa Nabi Muhammad wajib kita ketahui? 25 banyak begitu rahmannya maha pengasih Allah itu sama kita bayangkan ya kita punya anak sayang banget sampai 25 itu kamu lesnya SD di leskan 20 SMP di leskan 50 SMA nya 10 guru sampai penguruan B itu saking sayangnya dengan anak Allah itu Allah itu ngirim sampai 25 itu pun masih belum sampai terlaksanakan Nabi kita Nabi Adam A.S. yang pertama melahirkan anak itu mestinya muslim semua Nabi 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 nggak ada lahir-lahir empat lain tapi terjadi juga berkelahi putranya antara mobil dan Nabi nggak ada waktu itu berantang kemudian Iblis Nabi Nuh sudah mulai ada yang melencet ajaran yang dibawa Nabi Adam Allah itu Ahad 1 di zaman Nabi Nuh itu sudah ada yang menyembah pasu ah karena menurut mereka Allah itu terlalu kuai tidak ada maka dibuat nak tambah Tuhan supaya menyembah Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh terus dari tahun ke tahun sampai Nabi Nisa dengan Nabi Nuh dengan Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh sangat jauh membakar ajaran Nabi Nuh nabi Nuh Walaupun ada nanti kitab-kitab mereka itu kalau kita baca banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang arti sudah jerukah Nah, dari Nabi Isa sampai kita baca sejarahnya di Penyembah Allah ada yang menyembah Sumai ada yang menyembah Pahadu ada yang menyembah Arwah lulur macam-macam Nah, Nabi kita itu Saya bebatkan kamu untuk menjadikan saya Pada B.O. Hendaknya kita mengikuti Jangan kau ikuti Tawa langsung orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan Jadi kebanyakan mereka itu Menyelenteng pembenyembahannya adalah karena Mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui Kebanyakan kita sesatnya begitu Nyontok mengikuti-ikuti orang yang tidak mengetahui Semuanya kita sekarang kan idolanya Pada kita, kita pilih ini Kayanya lho Senang tukang gitarnya Tukang gitarnya pakai celahnya Bolong menutupnya Bolong sikunya Yang dicontok celahannya Bukan ahli gitarnya Nah, kita yang dicontok ahli gitarnya kan bagus Dicontok yang Pakaiannya Pakaiannya belum jadi Baiklah, putri kita Bagusnya kan mencontok suaranya Lihat luar nyanyinya Tapi yang dicontok cuma Rok Nah, itulah Ikut-ikuti orang Sudah tidak setahun diikuti Bapak-Ibu ya Berarti itu fungsi yang Agama itu Meluruskan Alhamdulillah Kita sudah Meluruskan Habib-habib Ditarik Rasulullah Wahai Rasulullah Siapakah Tuhanmu itu Dia jawab Qul Jawab Muhammad Kata Allah Allahu ahad Qul huwa Allahu Ahad Jawab Muhammad Tuhanku itu Yang kedua adalah Bahwa membaiknya Islam itu Diturunkan Sampaikan Untuk lebih baik Hubungan kita Sesama manusia Jadi Yang disebut Ahlak Tata kerama Di kebaikan Seseorang Menyembah Ibadahnya Sholatnya Kuasanya Itu Parameternya Parameternya Ukurannya Baiknya Ibadahnya Itu adalah Di Apa Bisa jadi Kita baru Ulang Haji Kalau ada Sesuatu Yang kita Lakukan Melanggar Ahlak Itu Alun Ya Haji Mungkin Ibu Ibu Baca Kemarin Di Aceh Atau Dimana Ibu Pulang Haji Baru Turun Di Bandara Disambut Sembanya Polisi Ditangkap Karena Selama ini Yang punya Warung Kemudian Warungnya Itu Ada Berjual Berikan Perempuan Jadi Baru Turun Di Bandara Tulung Tanggal Begitu Yang Perkitar Jata Sudah Diseridiki Siapa Pelakunya Nah Jadi Akhlak Itu Bisa Hancur Apa Ibadah Kita Ini Bermilai Kalau Akhlak Kita Itu Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Dinyatakan Inna Maku Istul Li Tablim Al-Karimal Al-Karimal Saya Ini Dibutus Untuk Menyempurnakan Al-Karimal Dia Tidak Mengatakan Inna Maku Istul Li Utam Min Al-Karimal Ibadah Tidak Dibutus Untuk Menyempurnakan Ibadah Bukan Hadis Tapi Tapi Abu Dibutus Untuk Menyempurnakan Banyak Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Bunyi Yang Sallam Lihat Yang Lain Aksarumah Yadum Yuduh 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 Yang Paling Banyak Memasukkan Manusia Kesurga Itu Adalah Sifat Taqwa Wahus Nul Ulo Dan Bagusnya Adalah Di Luar Itu Kalau Dalam Hadis Kita Lihat Hadis Yang Lain Ya Ya Abah Fureyrah Alaik Khusnil Khol Wahai Abu Fureyrah Budi Pekerti Yang Baik Apa Itu Pekerti Yang Baik Menjawab Menjawab Hasilu Malkot Akan Abu Dihrah Bertanya Ke Rasulullah Ya Rasulullah Habis Habis Hubungkanlah Bisa saja Seperti hadis Rasulullah Yang diceritakan Wahai Rasulullah Saya punya tetangga seorang ibu Ibadahnya baik, sholahnya baik Dilawahnya baik Hajinya baik, tapi dia Tidak aman dengan tetangga Maka kata Rasulullah Huwa Bin Laden Dia itu besok masuk Neraka Bapak ibu yang sehormati Jadi haji kita, haji mabur ini Kita harus hati-hati Hubungan antara manusia ini Mulai dari burung juga sama Jadi saya katakan Putra Nabi Adam itu sudah Mulai, ada akhlaknya Mengiri Saudaranya korban Yang diterima, dia Tidak diterima Saya bunuh kau Jangan Ya, akhlak itu Ini sholah-holah Akhlak itu dipakai sebagai Sarangan membangun agama Artinya Islam itu Kelihatan baik Jika umatnya Berakhlak yang Akhlak Islam ini kan hancur Buruk Jika Umatnya itu Tidak Melakukan Hal-hal yang tidak Rapuk Kelihatan Islam itu Di zaman sebelum Rasulullah itu Sudah ada itu Namanya perilaku itu Namanya zaman Jahiliyya Jahiliyya itu Bukan mereka Tak matematik Bayangkan Sudah ada Liba Waktu itu Sudah tinggi Menyimpan Meminjamkan Dan sebagainya Sudah ada Sudah pintar Tapi perilakunya Mahab Ibu-ibu Waktu itu Perempuan Ada Jadi Kalau kita Menyebut Nabi Muhammad S.A.W. Bayangkan Engkau lah Yang menyelamatkan Dulu Kalau ada Misalnya Suami Dia itu Selalu Merajak Di depan Lata Usian Itu Ya Allah Tuhan Jadikan Yang berup Perempuan Laki Dan dia Baru Kalau Laki-laki Anak Kalau Perempuan Lahir Itu Yang disalahkan Isterinya Tapi Yang Ngerjain Sopo Bapak Tapi Yang disalahkan Ini Kok Belum Lahir Keperempuan Kenapa Manu-manu Begitu Kita Punya Anak Perempuan Kalau Dibolehkan Hidup Nanti Kira-kira Mulai Segar Jadi Daun Usia SMA Datanglah Itu Orang-orang Algojo Algojo Keringat Kita Kayak Yang Merempas Tendang Pintunya Ada Berita Kau Punya Perempuan Nggak Ada Dibilang Nggak Ada Laki-laki Kita Laki-laki Kata Mereka Mencoba Melawan Tapi Di mana Mau Melawan Sudah Dewas Diter Tuga Makanya Masuk Dibawai Pada Perempuan Mereka Sudah Lima Orang Yang Dibawah Ke Satu Tempat Diperlakukan Yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Di Gilir Habis Itu Melger Ke Anak Buatnya Laki Kalau Dulu Diberjanji Dijelaskan Itu Seperti Nasibnya Apa Namanya Daun Pisau Dulu Sebelum Ada Mantel Belum Ada Mobil Itu Orang Kan Payun Daun Pisang Pulang Dari Sawak Itu Saya Mesti Enggak Bawa Payun Ketamu Daun Pisang Bisok Terang Hujan Daun Pisang Buang Aja Dinjak Kerbau Dinjak Orang Dinjak Sebeda Sampai Pertemuan Perempuan Seperti Itu Waktu Zaman Nau Zaman Sekarang Bapak Ibu Sudah Mulai Kesan Terlihat Korupsi Korupsi Mengambil Hak Orang Berita Itu Mulai Dari Gubernur Bupati Caman Lurak 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 Kayak Nangkapi Ikan Terima Dan itu Tidak ada Kapok-kapok Itu Contoh Moral Yang Tidak Baik Kita Lihat Kemaksiatan Biswah Biswah Sekarang Itu Meloloskan Sesuatu Yoko Biasa Ada Lagi Bansindahan Bapak Ibu Kalau Mengikuti Perkembangannya Itu Banyak Mahasiswa Di sini Yang Dari Tumar Itu Punya Mobil Mewah Kuliah Di Satu Tempat Dia Monterah Satu Rumah Mewah Tapi Mobil Mobil Mewah Tapi Kalau Malah Dia Punya Suami Seminggu Datang Tapi Orang Kaya Biaya Hidupnya Orang Kaya Uang 10 Juta Seminggu Tidak Artinya Jadi Bikin Juga Hormat Terhadap Burung Sekarang Padahal Burung Itu Adalah Waros Satun Tempina Pelanjut Perjuangan Nabi Hanya Buru Yang Mengajarkan Islam Itu Sekarang Tapi Sekarang Kemarin Diajik Juga Kemarin Ada Bapak Buru Buru Olahraga Anaknya Merokok Murid Dilarang Lari Lapor Bapak Bapaknya Lari Ke Sekolah Menyari Gunung Bawa Belinting Kelab Ke Tapel Sakpam Di Tendang Lewat Masuk Di Masyarakat Banyak Pelanggaran Pelanggaran Hukum Islam Padahal Kalau kita Nyaman Kalau kalian Mau Tenang Mau Baik Ber Islam Islam Jangan Hanya Solah Jangan Hanya Haji Jangan Hanya Kuasa Tapi Kapah Perintah Dijalankan Larangannya Dijalankan Waladah Tabin Kutu Hati Itu Dari Guru Itu Setan Masa Seorang Bapak Kok Merokok Kalau Saya Menetak Sahabat Anak Sayang Iya Itu Kan Kok Merokok Itu Kan Sudah Setan Nah Kalau Kita Amati Dalam Kajian Kitan Islam Kalau Terjadi Pop Prol Oral Seperti Ini Ada Dua Yang Kita Faham Kurangkali Untuk Kita Atau Anak Kita Tolong Ini Dinasihatkan Dua Hal Yang Pertama Itu Hilangnya Sikap Murokobah Murokobah Itu Adalah Perasaan Bahwa Kita Ini Dekat 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 Dengan Allah Subhanallah Wata Ini Yang Hilang Jadi Kita Ada Perasaan Keyakinan Melalui Keimanan Kita Bahwa Allah Itu Mengawasi Kita Nah Ini Yang Hilang Sehingga Tadi Orang Mau Korupsi Sebenarnya Orang Mau Berbuat Dosa Sebenarnya Karena Tadi Solatnya Itu Tidak Membawa Dia Murokobah Kepada Allah Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Subhanahu Wa Subhanahu Wa Ta'ala Berman Wa Kandiyahu Kana Kana Allah Kudisai Merafibah Kana Allah Itu Salat Mengawasi Nah Dulu Di Pesantren Itu Sering Saya Dikeritakan Padahal Aku Kata Sek Kalian Itu Pernah Dulu Kan Belum Ada Kamar Mandi Itu Mas Sekali Buang Bapak Kita Disini Nanti Airnya Lantai Disitu Lantai Eh 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 Tuhan Aku Bindah Muhammad Bismillah Gak Muah Apa Itu Ada Gua Muah Apa Itu Kita Ngawasi Anak Itu Ngawasikan Anak Begitulah Kau Lantai Sama Lantai Lantai Kita Belum Belajar Lantai Sisi Bikin Itu Buatan Manusia Beberapa Kali Masjid Kami Kami Orang Yang Tidak Tunggu Lagi Nampil Kotak Nimpak Sudah Tenggak Sekali CCTV Nya Meng Nomor Polat Motor Ini Ya Kalau Tuhan Banyak Nomor Pak Suri Yang Beri Kampung Kami Polisi Polisi Ya Gampang Begitu Ya Itu Sudah Buka Parani Adalah Ibu Ibu Kodatang Lagi Tawa Motor Bawa Bawa Tenggap 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 CCTV Tenggap 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 Semua Tenggap Baik Yang Teresat Maupun Bapak Ibu Yang disitu lah kadang-kadang muncul ingin berbuat maksimum nah kalau ada orang kok ada murok obatnya dekat dengan Allah meratakan yang diawasi Allah itu gak jadi dan perlu kita ketahui semua ibadah kita itu gak jadi kita murok obat coba kalau puasa bapak itu di rumah jam-jam sebelah itu ada makanan di rumah ibu gak ada di rumah kalau bapak pulang dari kantor kalau gak ada rasa murok obat ini lupa ya makan aja kita tapi kita gak makan itu karena kita merasa diawasi kuasa gak jadi kita murok obat coba waktu haji kemarin pakai ikram kemarin saya jadi juri betul lepas di Aropah lewat itu kan ada pohon-pohon yang tidak boleh matakan 6 ya nah di mana sih pasti yuri itu laki-laki beranggung dia mikronnya kayak buka ini yang hilang dari dibiasakan anak kita itu kita kalau menggiri itu sebiasakan ini itu dilihat Allah lho kalau kamu tidak solat itu dicatat Allah lho ini yang hilang gak pernah kita ajar jangan sampai berdosa masih menatakan gak dilihat Allah lho dicatat lho gurumu mencatat kalau berbuat itu nilainya jenis bapak ibu yang saya hormat timur rokok ini harus berjalan di semua guru polisi murid awli kalau sih mau berjalankan termasuk ibu-ibu dikasih sangu sama bapak gitu 5 juta sebulan emak emak atau bapak habisi kemana itu benar-benar itu loh jadi boleh service salpa beli HP satu sebulan jadi murok obat itu maknanya adalah orang merasa diawasi sehingga dia hati-hati untuk berbuat mak tidak yang kedua murok obat itu menyederahkan berbuat baik ya kita haji ini kalau kemarin itu boleh disulit saya 2013 itu nampaknya untuk masjid harumnya oh enggak enggak terlalu sulit kemarin itu jam 4 itu sudah full dia ya full bayangkan untuk bersolat maknik itu hanya setengah 4 nah oke ini mantan masih oman kayak gitu juga masih barisnya cuma satu dua masih di kecilnya terus itu wakul di situ jadi murok obat itu kita mengawal Allah mencetak ini akan mati salju menyegerahkan baca putan karena Allah mengawasi murok obat itu mendapatkan ridho kalau kita ya hidup bisa mencari ridho usia berapa sekarang ya lah 80 60 bom udahlah kita mau mencari ridho tembali dalam garaan ya caranya dekat merasa dekat kepada Yaakob yang keempat adalah mendapat surga orang merokok mahir itu mesti lebih dekat lebih dekat untuk mencari surga bapak ibu yang sehormati satu lagi yang membuat orang itu gampang waksia itu adalah hilang al-hanya malu apa bukan al-hanya malu rasa malunya al-hanya al-imamu aroyan iman itu seperti manusia telanya walibar suhud ta'wah iman itu berpakaian kalau sudah menjalankan perintah Allah wazinatul hayat perbiasan orang beriman itu adalah malu sebaik apapun kita beri bahasa kita berubah anak-anak, istri, anak-anak darun sama Allah dengan cuman baik sama kita ada di dalam hati kita keiman semakin tinggi iman seseorang insya Allah malunya semakin tipis iman malunya semakin di malu itu ada sebuah yang tepuran dari hati kita yang dan itu orang cerdas termasuk yang mereka-mereka kadang-kadang itu guru besar dosen kemudian diangkat jadi bupati tidak sabar akhirnya guru besar itu masuk makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkesan selamat menikmati